assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan info new indonesia nah hari ini kita akan membahas salah satu kejuaraan paling akbar dunia yaitu moto gp yang sebentar lagi akan mulai guys jadi kalian buat kalian yang pecinta moto gp siap siap deh tungguin depan tv nya masing masing karena ini adalah pertandingan terakhir balapan terakhir di tahun ini yaitu yang berada di gp valensia sirkuit valensia yang akan mempertandingkan atau memperebutkan juara diantara dua orang yang ini masih ada sama-sama punya peluang untuk menjadi juara dunia yaitu proses ko bagnaya melawan kuartararo dengan selisih poin 23 poin jadi kuartararo harus atau wajib menang untuk bisa jual di juara dunia di saat tetapi dengan syarat bagnaya tidak bisa finish di 14 besar kalau bagnaya nah ini ringan banget targetnya seperti yang dikutip dari detik sport bagnaya cuma target finish 14 besar di moto gp valensia dia akan jadi juara guys kalau misalnya dia finish di 14 besar nah ini nih proses ko bagnaya tak mau ngotot mengejar kemenangan di moto gp valensia sebab finish posisi ke 14 sudah cukup membuatnya jadi juara dunia beuh ringan banget kan targetnya cuma ke 14 dia jaru dunia bagnaya diambang gelar juara dunia pertamanya setelah memimpin kelas men moto gp 2022 dengan 258 poin unggul 23 angka dari juara bertahan fabio cuartararo di posisi kedua dengan posisi seperti ini jelas bagnaya diuntungkan betul saat melakoni balapan pemungkas di moto gp valensia minggu tanggal 6 bulan 11 2022 dia cuma butuh finish minimal posisi ke 14 untuk bisa jadi juara terlepas apapun hasil cuartararo itu artinya nasib cuartararo untuk jadi juara dunia ada di tangan bagnaya oleh karenanya hasil kurang oke di sesi kualifikasi kemarin tak begitu dipusingkan bagnaya sebab pembalap ducati itu cuma setar dari posisi ke 8 selisih 4 green dengan cuartararo bagnaya cuma mau tampil santai dan tanpa beban selama 27 live berjalan target utama saya besok bukan menang cuma harus tenang memahami kondisi yang ada saya akan ambil risiko hanya untuk memperlebar jarak tapi setelah itu saya hanya berpikir pintar ujar proses keubang naya di crash saya tidak tahu siapa yang akan menang Zorke Martin bagus banget Minggo Lelopera juga kompetitif Mark Martes kuartararo saya hanya berusaha agar tidak finish di luar 14 besar nah jadi targetnya memang dia main aman di palesia ini untuk mengunci gular juaranya dengan finish ya minimal di posisi 14 lah ya jadi walaupun tidak juara tetapi ya mudah-mudahan sih bisa juara juga sampai podium juga juara pertama jadi lebih heboh lebih wah juga gitu kan kemenangannya lebih memuaskan walaupun tidak yang lebih bisa mengantarkan Dukati yang begitu lama tidak mencicipi juara dunia sekarang saatnya menjadi juara dunia kembali setelah terakhir hanya casi stoner ya 2007 dan sekarang lah saatnya Dukati menjadi juara dunia kembali karena terbukti dengan motor yang kompetitif dengan pembalap-pembalap yang hebat inilah saatnya untuk menjadi juara dunia tetap jangan sampai lengah jangan sampai terjatuh karena ini akan mengakibatkan gaganya menjadi juara dunia seperti tahun masalah waktu itu palentino rossi dengan nikki hayden dan gara-gara rossinya jatuh nikki hayden yang jadi juara dunia jangan sampai terulang seperti itu guys fans Dukati fansnya prinsesu bagnea berdoa semoga belapan nanti akan dimenangkan oleh fans Dukati dan menjadi juara dunia terima kasih telah menonton sama-sama saksikan MotoGP sebentar lagi tetap semangat ketemu lagi di MotoGP yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh